Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita akan kembali lagi Dan ya ini bukan kembali lagi sih sebenarnya ya Kita akan coba eksperimen ya Ini seperti konten-konten saya waktu dulu di PES 2020 gitu loh temen-temen PES 2020, PES 2021 Tapi kalau di PES 2021 saya udah mulai jarang sih sebenarnya Tapi saya lebih sering di PES 2020 Jadi saya bakal coba untuk mengembalikan konten-konten seperti itu dulu ya Karena apa? Karena ini salah satu bentuk strateginya Mas Dapo juga Biar apa? Biar bisa menarik penontonnya kembali gitu kan Oke jadi sesuai dengan judul Kita akan melakukan eksperimen Kita akan coba datingin Messi ke Manchester United Jadi kita akan menyatukan Ronaldo dengan Messi ya kan Nanti kita akan coba simulate gitu kan Sama kayak waktu dulu di PES 2020 Saya juga melakukan transfer Mas Selikan Ini saya akan berikan nama transfer karir mode Ya Jadi kita akan full transfer, transfer, transfer Kita bakal simulate semua pertandingan Tidak ada pertandingan yang kita mainkan Kecuali pertandingan final Ataupun pertandingan-pertandingan derby Saya akan mencoba untuk mainin Ya Tapi kalau misalnya cuma pertandingan-pertandingan biasa Saya coba untuk skip, 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 skip Sampai selesai gitu kan Oke Tapi untuk belanja pertama sesuai dengan judul Ya Messi dulu cuy Oke Saya mungkin gak akan ngedit-ngedit Wajah manajernya aja Saya biarin Mungkin yang saya betulin cuma Namanya dan Apa Country-nya Negaranya ya Indonesia Jelas Terus Advance Terus ya Authentic Club Jadi konten ini bukan konten serius ya teman-teman ya Saya takutnya kalian mikirnya ini adalah konten yang serius Yang bakal saya lanjutin sampai nanti Sampai 2 musim, 3 musim Enggak Ini senyantainya saya aja Ini bisa dibilang konten selingan Yang sama kayak Kalau misalnya kalian penonton lama Pasti kalian tahu konten-konten kayak Transfer Master League gitu kan Itu kalian pasti tahu Jadi Konten ini tuh cuman full Bahas masalah transfer Kita lakukan eksperimen transfer Kita datangin pemain-pemain Ya kan Terus Kita simulate semua pertandingan Kita skip match Istilahnya kalau di pass dulu Kita skip match Sampai nanti Kalau misalnya kita nyampe final Ataupun laga-laga penting Saya bakal coba untuk mainin Kayak gitu Simpelnya ya Oke saya akan pake Manchester United World Class Enable Jelas Terus ini Financial Takeover Itu kita naikin 1 juta aja Terus duitnya Euro Enable 5 menit Oke Kita langsung coba untuk mainin ya Jadi disini Saya gak akan main series Kayak di Liverpool Career mode kemarin Ya Ataupun tadi pagi Saya gak tau uploadnya kapan Jadi intinya untuk Konten seperti ini tuh Saya gak Gak diseriusin Ya Ini cuman konten seneng-senengan aja Jadi jangan berharap Kalian Bang lanjutin Manchester United Career Mode So sorry guys Ini bukan Manchester United Career Mode Bukan Ini adalah Manchester United Transfer Career Mode Viva 22 Manchester United Transfer Career Mode Nanti judulnya mungkin akan seperti itu ya Makanya jangan terlalu Berharap dan berambisi Untuk saya bisa melanjutkan Ini ya Karena ini bukan konten yang setiap hari gitu Bukan daily uploadnya saya Temen-temen ya Karena Manchester United Sudah saya pake di PES kemarin Jadi ini cuman kayak iseng-isengan aja Ini saya gak usah main ya Gak usah pake Turnamen Pramusim Gak penting Terus latihan-latihan ini Ini juga gak bakal saya mainin juga Karena itu akan memakan durasi Jadi literally Bener-bener akan saya skip Temen-temen ya Ini juga Aydin Oskan Ini kalo saya mainnya offline ya Kalo saya mainnya offline tuh Pasti Pemain academy Homeground talentnya tuh Gak dapet Hah dapet Tau gak Gak dapet Bener kan Gak dapet kan Pasti banyak banget nih Kayak gini Gak ada homeground talent Kenapa Mas Dapuk Gak ada homeground talent Soalnya kalo kita mau mulai save-save-an baru Itu harus Harus Dinyalain dulu Harus Online mode Online mode Harus Yang online dulu Kalo misalnya Saya mulainya offline Itu kita gak akan dapet Homeground talent player-nya Tapi kalo misalnya Saya online dari awal main Itu pasti udah dapet Makanya setiap saya mau mulai Career mode Itu saya pasti online dulu Baru nanti abis itu Saya Off-in lagi Biar Yang penting kan udah dapet Seperti itu Tidak ada yang menarik Dari Yotakademy Jadi kita tidak Mementingkan itu juga Dan ini Transfer budget kita Seperti yang kalian lihat 1 miliar 1 miliar euro Bukan polseling lagi Tapi Karena Duit kita banyak Budgetnya juga harus banyak 3 juta Oke Dan mungkin langsung aja Kita gak perlu banyak Bahasa bahasi Kita coba Untuk Membeli Seorang Messi Apakah bisa dibeli Messi-nya Karena kan Messi baru pindah kan Oke Belum bisa Karena dia baru aja pindah Cuy Dia baru aja pindah Ke Paris Saint-Germain Jadi kita Gak bisa instant Langsung beli Langsung beli dia gitu kan Eh iya kan Apa harus ke transfer hub dulu Oh bisa Oh bisa Saya lupa Harusnya di shortlist dulu kan Di shortlist Masuk ke transfer hub Baru kita bisa negosiasi Dengan Manajernya Ini PSG Gitu kan Si Pochettino Apakah Pochettino ada Real face-nya ada Oke kita akan Negosiasi dulu Dengan Pochettino Berapapun harga Messi Kita tembusin lah Gak apa-apa Harganya dia tadi Kayaknya masih murah dah 78 juta Kita kasih 100 juta Kayaknya mereka seneng dah 100 juta untuk Messi Harusnya diterima sih Messi 93 gitu kan Oke 1-2-1 Yaudah kita accept aja Gak apa-apa Karena duit kita banyak ya Teman-teman ya Kita gak usah Lama-lama negosiasinya Kita langsung ketemu Sama Messi aja gitu kan Karena kalau misalnya kita Panjang lebar gitu Nanti malah tambah lama Durasi ini Oke kita akan negosiasiin Masalah gaji-gajinya Dia tadi kalau gak salah Waktu kita cari Di search player itu 320 ribu Mungkin kita kasih 400 ribu Udah cukup lah ya Untuk Messi 400 ribu Tapi kalau misalnya Mereka mengajukan Harga sendiri Untuk gajinya Messi ya Alhamdulillah sih Oke 320 ribu ya Gajinya Messi di PSG Krusial dong Messi dong Masa iya Messi gak krusial cuy Oke dia tidak masalah Pasti 3 tahun lah Mungkin usianya juga Bakal pensiun Habis ini Messi kan 34 tahun pak Messi pak Udah senior sekali dia Duit kita juga masih banyak Kita masih bisa Datingin Bape Halan masih bisa Tapi ya Minusnya itu Bape Halan tuh Posisinya striker semua Saya bakal tambah Bingung dong Kalau misalnya Bape Halan masuk Oke gajinya 330 ribu aja Dia mintanya Tapi signing bonus 3,2 juta euro Dengan goal Setiap 15 goal Dia dapet 8 juta Well it's not Tidak masalah gitu Tidak Tidak menjadi halangan Untuk kita Kita mah langsung Daldil Daldil aja ya kan Apalagi ini seorang Messi cuy Oke Messi akan resmi Berseragam Manchester United Kita lihat Apakah beritanya Sudah langsung ada Pastinya udah ada ya Daniel Messi Unfailed to Manchester United Faithful after Apa itu After PSG Move Sesimpel itu sebenarnya Transfer antara Messi Dengan Manchester United Jadi kita juga harus Merubah formasi kita Menjadi 4-3-3 4-3-3 Where is 4-3-3 4-3-3 nya Tech kali ya 4-3-3 Tech Ronaldo striker Kiri Rashford Kanannya Messi 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 Terus Ada Sancho juga Sancho sama Rashford Bagusan mana sih Pace Pace nya lebih kencangan Si Rashford Ternyata 90 Saya baru tau Shooting 84 Untuk Rashford Gila Asing dribbling nya Sancho bagus Tapi kok lebih bagus Rashford ya Yaudah Rashford aja Terus disini Fred Kita ganti McTominay Dia posisinya CDM ya Oke mungkin Vandebag aja lah Nanti kita coba Untuk cari-cari Pemain lagi ya Hei Mas Lingard Anda pengen main kah Iya centerbacknya siapa Varen sama Maguire dong Ini Tales nih Jadi gak guna ya Di Liverpool Di United ya Padahal kita dulu Sering mainin dia tuh Banyak banget Ternyata Pemainnya si Manchester United Oke Messi di kanan Ronaldo di tengah Sebelah kirinya Rashford Harusnya nemar sih Satu paket ya kan Kita simulate all aja Pasti dapet D Apa-apa Ini pasti Buruknya sih Nanti Saat musim main kita Bakal minus semua Saya yakin Bakal minus semua Oke Satu lagi lah Mungkin ya Karena ini mungkin Bakal pendek banget Durasinya Ih gila Kita kalo gak Tur pramusim tuh Malah kita bisa Ini ya Bisa full Fokus latihan ya Bentar-bentar Kita tuh start Bulan Juli loh guys Loh Ya kan Kita bisa full latihan Ini nih Ini tanggal 4 Tanggal 5, 6, 7 Ini kita bisa 3 hari latihan Terus Tanggal 11, 12, 13 Kita latihan 17, 18, 19 Kita latihan 23, 24, 25 Juga kita push latihan 29, 30, 31 Kita push latihan Ini luar biasa Tapi Pemain kita pasti capek Gak ada yang menarik kah Dari sini Dari GTN Scott 4 sendaka Ini juga Tidak menarik Neymar sih Satu paket Memang Neymar ya Coba dah Neymar Ke Manchester United Berapa Kira-kira Neymar 29 tahun Neymar ya 129 juta Si Neymar Gajinya Gede juga Eh bukan Harganya Harganya masih tinggi Masih punya harga jual Pemain Pemain Andalan saya Ini bos Kita kalau bayar gajinya 203 Kalau kita bayar release clause nya 238 juta Kita yang bangkrut No Kita negosiasi aja Dulu ya 200 juta Itu Duit cuy Bukan cuman sekedar angka Oke Literally ini bener-bener Kayak konten kita Waktu PES 2020 Transfer Master League ya Tapi ini bedanya Di FIFA 22 Dan kebetulan Di FIFA 22 kemarin Saya gak Eh Di FIFA 21 kan Saya sempet bikin Kayak transfer kayak gini kan Transfer karir mat Kayak gini kan Cuman yaudah Sekedar kayak hype Di awal doang Karena emang Itu masih game-game baru Masih baru awal-awal banget Jadi Kayak saya masih bisa untuk What the heck 219 juta Yang mending saya Bayar ini Bayar apa Release clause nya dia Wah Yang bener aja Pocoy Hey 179 juta deh Mahal bener sih Neymar cuy Kemarin kayaknya Saya beli bape Gak semahal itu Wah udah Gak jadilah Neymar mahal banget Mahal cuy anda cuy Gila Yang jelas aja dong Kayaknya mbape Kemarin gak segitu Harganya Saya coba Cek lah mbape Oh iya Harganya segitu ya 200an juta Baru diterima Oke Pantes aja duit kita di Real Madrid Langsung berkurang banyak Gitu kan Oke deh Yaudah Karena sesuai judul Kita mungkin datengin Messi dulu Jadi mungkin kalian Kalau punya saran-saran Langsung aja Kalian saran di kolom komentar Ya Biar kita bisa lanjutin Untuk next episode Kita di Manchester United ini Datengin siapa lagi Siapa lagi Gitu kan Karena Ya ini bersatu Transmasi 2 bulan Gitu ya Manchester United Apa nih Berita apa nih Messi joins The Man United Revolution Wah Messi nomor 15 Mantap Messi nomor 15 Nomor 10 nya Rasput soalnya cuy Yaudah itu aja mungkin Untuk episode hari ini Saya coba untuk save dulu Ya kan Save dulu Dah Kita bertemu lagi besok Kalau misalnya kalian pada suka Ya langsung aja kalian subscribe channel ini Jangan lupa saran juga Untuk Nama-nama pemain yang mungkin Bisa kita datengin Karena budget kita masih sangat banyak Gitu kan Oke Itu aja dari saya Thanks for watching And Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax